Optik melawai di Ibu Kota Nusantara akan digelar 12 Agustus 2024 pukul 9.30 waktu Indonesia Bagian Tengah. Selanjutnya, Presiden Jokowi akan menghadapi agenda padat diantaranya menerima kedatangan Kepala Daerah di Istana IKN hingga geladi bersih upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Rencana akan dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus sekitar pukul 9.30. Persiapan-persiapan terus kami lakukan termasuk kami mengkoordinasikan keberangkatan para seluruh undangan, para menteri utamanya. Rata-rata para menteri akan, karena pagi ya, pagi sedang kabinetnya, berarti beliau para menteri rencana akan berangkat di sekitar tanggal 11 Agustus. Sementara PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono mengatakan Istana Garuda, Perumahan ASN, hingga Hotel Nusantara sudah siap digunakan. Menteri PUPR Basuki menambahkan, air, listrik, dan jalur kendaraan sudah siap digunakan para tamu undangan. Pengaturan untuk penginapan dan transportasi juga sedang disiapkan demi kelancaran agenda Sidang Kabinet Paripurna Perdana hingga peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Untuk Istana Garuda sudah siap, ruangan untuk Sidang Kabinet Paripurna sudah siap, listrik, air, air condition sudah siap, termasuk ruang tidur beliau mudah-mudahan nanti akan jadi nyenyak. Transportasi kalau prasaran saya bertanggung jawab terhadap prasarananya, sarananya beliau kan. Prasarananya sudah kita siapkan, jalur-jalur untuk bis dan sebagainya sudah kita siapkan. Insya Allah sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.